Terima kasih. 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 Bahkan Network Chang'e pun 3500 gitu. Masih jauh lebih kaya. Betul, jauh sekali perbedaan Networknya dari satu tim itu sendiri. Karena Mels memang gak dikasih gerak sama sekali gitu. Betul, dia berani. Dia benar-benar diberikan kebebasan untuk bergerak. Sedangkan linknya 6400 dengan di sini sedikit ke arah Wintel dan juga Endless Battle. Tapi kalau kita lihat di arah tangan di sini, Gilda juga membutuhami. Berbeda dengan sangat objektif ke arah tengah. Tapi lihat di sini sana bakal ada buka ke arah apa ke Tempest of Days di sana. Black from Dragon masih ada dengan adanya Meteor Shower yang dibuka sama seorang Chang'e. Tapi mereka tidak bisa berbuat banyak kali ini. Iya, gak bagus sih ini. Karena tadi memang pas dari Melsnya sendiri ketika dia udah kelihatan divisionnya teman-teman dari Siren Mode. Dia langsung diinjel. Terbukti tadi waktu Jelly-nya itu cowok untuk ngambil ke arah dia. Dia gak expect kalau di dalamnya itu sebenarnya ada pincek sekiranya. Dan maka dari itu Mels masih bisa selamat untuk serangan kali ini. Tapi mereka akhirnya tuker sama satu taktel lagi. Dan ada fun pack juga. Jadi Siren Mode sejauh ini memperoleh tiga kali kemenangan dan satu kali seri selama WSL Invitational berlangsung. Jadi belum pernah kalah tapi cuma pernah berbagi poin satu kali. Itu sama belek lagi battle angels. Iya. Wow. Masih sangat kuat kali ini dengan Siren Moon kali ini. Papi Edward kayaknya dikasih hadiah ulang tahunnya indah gitu ya sama teman-teman dari Siren Moon. Iya cerah ya. Dan terkalahkan soalnya sampai saat ini. Tapi kalau kita lihat kali ini Momo Bami. Coba untuk lihat. Ini yang tadi aku bahas sebelumnya gitu loh. Oke. Draft mereka lebih ke arah liat game gitu. Ops tapi Momo Bami langsung jadi Terran Revest dan juga Terran Rage kali ini. Momo Bami bakal jadi makanan langsung gitu saja. Dan harus mengorbankan satu nyawa kali ini. Oke itu satu. Momo Bami nya berhasil di takedown. Oke tapi lihat gak tadi betapa banyak resort yang keluar. Cuma buat matiin dia satu. Dari ultimate seorang Helen udah keluar. Micek Skiray juga. Males oke. Dia gak begitu lama. Tadi Micek Skiray juga dibuka ya. Iya. Micek Skiray juga dibuka. Walaupun cooldownnya kecil. Untungnya gak langsung di-engage. Dan Jerry nya lagi jauh. Kalau Jerry nya deket. Waduh. Salam sih itu. Iya. Mereka bakal coba langsung nyalakan game ini. 30 detik sih. Ini untuk masuk tunggu Lord. Harusnya Siren lebih ngarah. Karena oke kita main tunggu Lord aja gitu kan. Juga sambil sembilan-sembilan tiket. Kita tunggu Lord. Kita bakal luar di Lord aja pastinya. Yes. Gue cari duit dulu guys. Mau jadiin item. Dan dia udah jadi David. Mau jadi telah pukung keluarga kata Jerry. Iya. Udah jadi DHS juga barusan. Pastinya udah makin. Ya ampun. Ini Ratu Taunting kita memang. Nomor satu. Momo Bami ya. Yes. Momo Bami seorang. Bidah. Tapi disini kita cuma lihat disini pergerakan yang dibuat sama Momo Bami. Cuma sekedar. Cuma bisa nge-push-nge-push sedikit pergerakan dari. Eh. Temen-temen. NJ ID gitu. Tidak ada desa. Amisal Crab dan juga Amisal Arrow. Tapi tidak bisa bener-bener coba untuk nge-finis pemain-pemain dari NJ ID Aiko gitu. Karena memang mereka menunggu pergerakan dari. Taitu dari Valangir. Taitu dari Jelly. Tapi kita masih tidak engkis karena Lord. Dan harusnya bakal diselesaikan dengan cukup cepat. Momo Bami hanya memberikan informasi kepada temen-temannya. Tidak ada yang keluar dari base guys. Tenang aja. Tenang aja. Aku kandangin semua guys. Tapi Helen dan juga Mel. Lihat udah mulai nge-colek sedikit demi sedikit. Udah ada bantuan juga dari Ideas. Mundur sedikit Jelly nya. Sambil menunggu Lord juga yang harusnya berjalan ke arah. Tengah. Tidak. Top Plane. Iya gacanya karena Top Plane. Gak gacanya sih bahasanya ya. Bingung gua kadang-kadang. Atau Rolia ini kadang-kadang emang aduh. Ya udahlah ya. Ajaib kan? Iya emang ajaib banget. Dan yang satu. Tapi kita harusnya Valterna sudah menyelesaikan Ice Queen 1-nya kali ini. Hanya bertukar sticker dan bertukar recallnya tas 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 tas. Kalau katanya Kornet ya. Betul. Kalau kata Kornet tas 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 tas. Tapi di arah Top Plane juga Lordnya udah mulai nyampe. Ditemenin sama Baginda. Mereka sudah memubami tentunya. Dan sudah ada Lynn. Ada Bill disana. Wah ini temen-temen dari NGIG. Udah bakalan langsung mengelola meteor shower disana. Dari seorang Pavela. Dan Lordnya udah mulai bisa ditumbangkan. Tapi di arah Midlane. Mereka udah mulai bergerak. Mereka udah ada minionnya juga yang masuk. Udah siap banget untuk di-engage. Tapi mundur lebih lagi. Karena gak bisa. Karena ada sedikit kesalahan dari wave management yang dibikin sama Siren Moon. Mereka sudah memikirkan wave atas dan wave tengah. Tapi mereka tidak memikirkan wave bawah. Itu wave management yang menurut aku kurang bagus banget. Karena kalau misalnya mereka tadi bisa nge-clear bawahnya juga. Itu tiga wave masuk. Eh jadi aku udah ngeluarin semua resort di atas biar Lordnya gak masuk. Dia tinggal bisa dapetin bawah. Mereka harusnya dapetin bawah. Betul. Yang kayak ibaratnya yaudah Lordnya tinggal aja gitu loh. Jadi mereka harus milih antara top atau bottom. Betul. Betul. Harusnya seperti itu. Tapi mereka indian masih bisa untuk mendapatkan ke arah atasnya. Walaupun itu juga gara-gara minion yang mau bergerak arah sana. Katapulnya memang sudah super. Bahwa dia juga cukup pecah kali ini dengan ada pergerakan yang sudah mereka lakukan. Betul. Terlalu tinggal mid-nya. Dan satu wave-nya lagi kali ini. Kali ini Falani sudah bersiap siaga. Dia harus nge-stack. Dia punya shield-nya dulu sebelum dia melakukan falling star moon. Karena mau membangun juga positifnya cukup jauh. Jadi Harufnya tidak ingin melakukan war sekarang nih. Betul. Mereka mungkin bakalan tarik ulur aja dulu untuk sekarang. Dan ini sedikit nafas lega tentunya untuk yang GID Aiko. Walaupun dari segi network mereka gak bernafas lega sih. 12 ribu selisihnya. Jadi ini kayak udah one sided banget. Dimana kalau item dibagi 5. 12 ribu itu around 2.400. Udah nyaris dapet satu item. Iya. Sedangkan kalau kita lihat tadi Presiden Jenny aja udah hampir memiliki 10 ribu. Iya. Sudah mulai cukup. Itu 10 ribu. Udah dapet apa ya. Dapet jajan. Satu bungkus. Omai. Batagor. Coklat lah. Batagor lah sebelah. Coklat lah buat naikin mood. Oke iya ampun. Ampun. Macam nih kita. Oh bisa juga 8 ribu buat beli 36 Diamond Mobile Legends. Itu tuh. Punyanya Yuzhong udah cukup. Oh iya tuh. Makanya bisa buat beli 36 Diamond Mobile Legends. 8 ribu tuh pas tuh. Iya 8 ribu nyosok itu. Kalau punya Yuzhong nyosok 600 ya. Makanya ya. Kembali masih tebang. Iya kembali. Maaf. Lidah jawonya masih ada dikit. Iya siap dah. Dan Jelly juga disini juga mudah bertukar. Stiker Layla. Sambil ngasih pelet-pelet pikir katanya. Apa pelet? Melet-melet. Oh melet. Baik. Iya. Mohon maaf ini kupingnya agak-agak ya teman-teman. Eh. Tapi episode Arrownya udah mulai connect sedikit ke arah ideas. Lihat dimakannya sakit banget. Satu setengah bar menuju dua bar loh itu. Iya. Karena Mama Bambini cukup. Kerjaannya cuma di sini doang. Taruh trap. Iya. Dan ini 9 second sebelum Lord. Jadi udah dipaksikan bahwa Siren tidak ingin melakukan war sama sekali. Mereka menunggu dengan adanya Lord yang sudah kembali ke Land of Dawn. Dan ini udah enhance teman-teman. Lihat itu Lordnya. Ho, ho, ho. Gitu dari tangannya ke atas. Ho, ho, ho. Ya. Selamat datang Lord yang Bapak Lord yang terhormat. Baginda Ratu dan juga pada Paduka disini sudah siap-siangga. Betul. Untuk ke arah sana disini. Iya. Selanjutnya. Ibu, apa namanya kalau ibu kerajaan itu namanya? Ibu Suri. Ibu Suri dari AJD Aiko disini sudah menutup jalannya. Oh, ho. Pergerakan disana. Tapi kalau kita lihat lagi disitu dari seorang Mels. Masih bisa untuk sedikit mundur. Ya. Menyelamatkan diri dari Pandemic Tear Shower yang dibuka sama Favela. Mencoba untuk menggagu. Tapi lihat Iron Ration dibuka di sebelah sana. Mencoba untuk mengantikan pergerakan Siren Moon. Tapi kita lihat. Sudah mulai sekarang. Satu persatu mulai dimakan sama teman-teman dari Siren Moon. Dan menyiksakan tiga orang saja. Akankan mereka mampu untuk menahan gebrakan yang akan ditunjukkan oleh kekuatan bulan dan bintang. Siren Moon di sebelah sini. Dan mereka maju lagi. Terkena abisal Aero Dragontail. Apa yang akan terjadi? Helen, Peach dan juga Mels. Masih bisa untuk menahan pergerakan. Tetapi Lord sudah mulai jalan di arah atas. Virgin. Udah mulai berjalan tentunya di arah atas. Padahal ya kalau ngelord itu kan gak dapat tambahan buff apapun statnya. Tapi somehow kalau udah ngelord. Rasanya itu kayak starpedenya nambah banget gak sih? Makanya mereka confidence levelnya nambah. Ada buffnya. Plus 100 confidence ya. Nah itu dia. Tapi kalau kita lihat lagi kali ini paling starman mengenai 2 shield yang boleh dimakan. Satu persatu. Balanya tidak takut dengan getaran yang akan dikeluarkan. Sang Naga kembali ke Land of Dawn bersama dengan Bapak Lord yang terhormat. Dan base nya akan langsung diambil oleh Siren Moon. Alright, congratulations tentunya. Karena game pertama sudah berhasil diambil oleh Siren Moon.